Tiga terduga teroris ditangkap Tim Densus 88 di kecematan air tiris Kabupaten Kampar, Riau. Penangkapan dilakukan di sebuah rumah kontrakan pada penduduk karena terduga teroris merupakan warga pendatang dan jarang bersosialisasi dekat warga sekitar. Tim Densus 88 antiteror melakukan penangkapan terhadap tiga terduga teroris di kelurahan air tiris Kabupaten Kampar, Riau. Ketiganya diamankan Tim Densus di sebuah rumah kontrakannya. Menurut pihak kelurahan, selain menggabankan tiga terduga teroris dan Densus 88, antiteror juga menggabankan barang bukti berupa bom rakitan milik terduga teroris. Setelah menggabankan pelaku dan sejumlah barang bukti, petugas memasang garis polisi di sekitar lokasi. Pak Babin Ketik Mas waktu rapat EPRW kami, dia bilang Zaki, salah seorang warga kuok itu. Yang duanya saya tadi tidak juga mau dia, karena ini rilis ini nanti dari Mabes Powerley memberikan statement itu. Sudah dua ya? Tiga ya tadi ya, tiga orang. Berarti satu rumah itu tiga orang? Iya, iya. Berarti satu itu Zaki itu orang kuok? Iya, iya. Yang dua lagi tidak tahu identitas itu? Tidak tahu. Ketiga terduga teroris baru sekitar dua bulan tinggal di rumah kontrakan tersebut. Dabun, pihak kelurahan merasa kecolongan karena tidak memiliki data kependudukan ketiga terduga teroris. Selain itu, aktivitas ketiga terduga teroris juga tidak banyak diketahui warga, meski mereka tinggal di kawasan padat penduduk. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui nama dan identitas terduga teroris karena merupakan warga pendatang dan jarang berbaur dengan masyarakat sekitar. Saat dikonfirmasi pihak kepolisian Polda Riau, belum memberikan keteragat terkait penangkapan karena harus berdugu perintah resmi dari PAPES PORI.